Halo sahabat, saya masih di greenhouse nih Jadi kalau ini melon yang ada di greenhouse Maka disebutnya melon greenhouse, nanti keluarannya juga akan beda kualitasnya Ini dihargai mahal, kenapa? Karena menyangkut modal produksinya Jadi sebelum ada produksi melon kan ini harus disiapkan dulu greenhouse-nya Jadi greenhouse ini sebagai biaya tetap nanti akan ditambahkan pada saat penghitungan hasil usaha produksi pertanian ini Itu yang pertama, kemudian yang kedua soal kualitas, kenapa dihargai lebih mahal Pertama kan sistem perawatan itu secara otomatis Jadi dia akan mendapatkan nutrisi full ketika saat bertumbuh dan berkembang di greenhouse selama 2 bulan full Jadi air, kemudian tata cahaya disiapkan secara full bagus sekali Dari suhunya sudah diatur Jadi ini wajar kalau dihargai mahal Lebih-lebih lagi, kenapa ini melonnya bagus dan dihargai lebih mahal Karena kan atasnya itu tidak langsung air hujan Beda lagi dengan melon yang ada di open field atau di luar greenhouse, dia kehujanan Otomatis pupuk yang sudah menyerap di tanah karena kehujanan itu dia akan kena erosi Atau paling tidak dia akan mengalir air, mengikat, menjauh, menjauhi pohon Akhirnya pohon kan kekurangan lelahara Melon greenhouse, kemudian bukan hanya keterpenuhan nutrisi yang dibahas juga Melon greenhouse ini kenapa mahal? Karena gezi-nya, gezi-nya lebih tinggi Ya otomatis lah karena nutrisi di melon ini di greenhouse ini full Maka nutrisinya juga lebih seimbang dan lebih lengkap Nah itu yang menyebabkan melon greenhouse lebih mahal di pasaran Namun anda jangan kecil hati, tidak perlu untuk membuat greenhouse dulu Ini kan mahal, harus menyiapkan 200 juta, 100 juta, 50 juta Ya tanam saja di open field tapi dengan perawatannya ekstra Oke yang penting cuan deh bos Ayo tanam melonnya, yuk Terima kasih